Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dulwatul Afifah saya disini akan menjelaskan tentang konsep perencanaan sosial jadi perencanaan sosial ini dimaknai sebagai suatu proses pengembalian keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan si perencana dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelapor dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuatnya perencanaan sosial ini lebih bersifat preventif oleh karena itu adanya kegiatan pengarahan-pengarahan dan bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup masyarakat yang lebih baik lagi perencanaan sosial ini adalah proses membuat rencanaan sosial perencanaan sosial ini juga merupakan suatu aktivitas yang melekat pada proses perumusan kebijakan ada pun yang kedua itu ada perubahan pendekatan dalam perencanaan sosial nah jadi perubahan pendekatan dalam perencanaan sosial ini sangatlah penting khususnya bagi perencanaan sosial dengan dua alasan yang pertama itu pendekatan kebutuhan dasar yang dihubungkan dengan pertanyaan tentang pemerataan dan keadilan sosial selanjutnya juga kebutuhan dasar yang diasumsikan bahwa setiap individu dapat dijangkau oleh kebutuhan tersebut nah alasan yang kedua itu adalah karena konsep tersebut termasuk juga kebutuhan ekonomi nah jadi kebutuhan dasar meliputi kesejahteraan yang lebih luas dan pelayanan yang menyumbangkan pada seluruh kualitas hidup serta meliputi hak untuk berpartisipasi dalam pengembangan diri sendiri dan pun yang ketiga itu adalah lingkup perencanaan sosial jadi dalam perencanaan sosial ini ada tiga bidang cakupan yang sangat besar yang pertama itu adalah perencanaan sosial ataupun perencanaan pelayanan dalam perencanaan sosial yang kedua itu adalah memperhitungkan skala prioritas sosial dan mempertimbangkannya dalam perencanaan pembangunan nah yang ketiga itu adalah jaminan terhadap adanya partisipasi yang luas dalam perencanaan nah dari ketiga kategori ini dipilih karena adanya kecenderungan untuk merefleksi bermacam-macam pokok kegiatan yang melibatkan para perencanaan sosial di negara berkembang nah ada pun yang selanjutnya itu yang terakhir itu adalah perencanaan sosial dalam perencanaan pembangunan yang pertama itu adalah pentingnya faktor sosial jadi faktor sosial ini sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang tidak boleh ditinggalkan dalam menerapkan strategi perencanaan pembangunan nasional jadi ada empat aspek dalam faktor sosial ini yang pertama adalah faktor manusia jadi faktor manusia ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan Karena faktor ini meliputi beberapa aspek lingkungan sosial budaya Mempengaruhi cara mereka merasakan kebutuhan dan mewujudkan dalam program pembangunan Yang kedua itu adalah pembangunan kebutuhan sosial Jadi sedikit berbeda tentang interpretasi mengenai aspek sosial tersebut pada perencanaan pembangunan Yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial atau yang disebut dengan provision of social needs Termasuk ini adalah pelayanan dasar sosial Seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya Yang tidak mudah untuk ditentukan seperti kebudayaan Relasional Yang ketiga itu adalah keadilan Jadi keadilan sosial ini memperhitungkan faktor-faktor sosial Untuk mengetahui kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari adanya ketimpangan-ketimpangan antara individu atau kelompok Serta program ekstensifikasi Pertanian akan membawa keuntungan pada semua petani atau hanya pada petani kaya saja Jadi yang terakhir itu adalah pembangunan manusia yang seutuhnya Jadi alasan mengapa faktor sosial menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional Yang pertama itu adalah adanya fakta bahwa perencana sering gagal jika pertimbangan sosial tidak diperhitungkan Selanjutnya adalah alasan kedua Bahwa pencapaian tujuan sosial atau berbagai tujuan lainnya sekarang ini banyak dikenal di berbagai negara Sebagai tujuan akhir tidak hanya sekedar cara untuk menyakinkan bahwa tujuan ekonomi akan tercapai tanpa adanya rintangan Nah baik itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh